Anggung yang selalu ada Anting! Iya, Anting sih lagi lihat sedangkan Bergoyang bersama Gangsa Rasta Mali bersama Ikuti Iraman Tapi kalau untuk makinnya sendiri, bijinya khusus gak sih? Oh sangat khusus bijinya Oh gitu? Pembuan andalan ini menggunakan bahan dasar daging hati Halo apa kabar semua? Senang sekali sehari ini Ayu Ningtyas dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga Disiarkan dari Studio El Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung, dan 95.7 FM Fit Radio Semarang, pukul 9 pagi Dan hari ini kita akan membahas seputar mitos dan fakta unik kontrasepsi Bagi Anda yang ingin tanya, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com Dan hari ini narasumbernya adalah dokter Dalri Nurfidina SPOK Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di rumah sakit Permata Depok Kita sampaikan dulu dokter Dina panggilannya yang sudah hadir di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Dina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wow kabarnya bagaimana dokter? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat gitu ya Gak sengaja ya kita samaan Oh iya sama ya Alhamdulillah ya dok ya Dokter hari ini kita akan bahas-bahas gitu ya Seputar mitos dan fakta unik kontrasepsi Nah ini bagi teman-teman nih teman-teman perempuan luar sana yang sudah menikah Atau khususnya ibu-ibu muda atau ya berapa penuh usianya sih ya Kadang-kadang juga sering bertanya-tanya seputar kalau mau pasang alat kontrasepsi gitu ya Ini kan sering denger oh kalau pasang ini efeknya begini Kalau pasangnya itu efeknya juga bagaimana tuh gitu ya Artinya jadi muncul kadang keraguan Cocok gak ya aku pakai ini Karena efeknya takutnya jadi gak pas nih di badan Atau mungkin maaf ke hal-hal lainnya gitu ya dok ya Jadi sebenarnya sebelum kita bahas seputar mitos dan faktanya Sebenarnya kontrasepsi ini sendiri pengertiannya dari sudut pandang objin Itu seperti apa sih dok kita satukan persepsi dulu ya kontrasepsi ini apa sih sebetulnya Jadi kontrasepsi itu kan dia suatu metode untuk mencegah dan juga menjarankan kehamilan ya Kalau untuk kontrasepsi itu sendiri memang ada beberapa macamnya Jadi dia ada yang permanen kalau kita bilang atau pun yang tidak permanen Nah yang tidak permanen ini nanti ada penggolongannya lagi Apakah dia bersifat hormonal atau yang bukan bersifat hormonal Kalau yang hormonal itu yang mungkin yang kita bahas yang cukup sering di masyarakat Seperti penggunaan pil atau suntik Suntik juga ada yang satu bulan ada yang tiga bulan Kemudian implant atau mungkin ada orang yang mengatakan susuk ya Ini bukan susuk-susuk yang apa gitu ya Tapi ini apa susuk yang untuk alat KB gitu ya Oh bukan ya pasangnya di tangan Kemudian kalau yang non-hormonal antara lain seperti pemasangan IUD Atau zaman dulu kita sebutkan spiral ya Kemudian atau juga dalam bentuk kondom seperti itu Oh gitu ya Jadi tadi suatu metode untuk menunda ya Atau mencegah dan menjarankan Menjarankan gitu ya dok ya Dengan tujuan ya mungkin masing-masing orang ya beda-beda ya dok ya Tapi intinya memang tadi seperti itulah pengertiannya gitu Nah terkait dengan mitos-mitos tadi yang sudah terlanjur beredar gitu ya dok ya Sebenarnya nah ini mengapa penting sekali diangkat Karena tadi ya dok ya kadang-kadang karena sudah terlanjur dipercaya Membuat tadi benar gak keraguan gitu di pihak perempuannya Atau mungkin setelah diskusi dengan pasangan Aduh dengar-dengar ini katanya nanti bisa pengaruh ke Maaf nih kualitas misalnya hubungan gitu dengan suami Atau mungkin tadi pengaruh ke berat badan lah Karena perempuannya sangat concern terhadap penampilan gitu ya Atau mungkin ke hal-hal lainnya begitu ya dok ya Jadi mengapa sih penting sekali dibahas seputar mitos dan fakta ini Karena mungkin memang karena banyak yang disalah artikan Atau bagaimana dokter Oke Jadi yang terpenting dengan pemilihan kontrasepsi Kan kontrasepsi memang cukup banyak sekali ya Yang terpenting disini adalah memang si pasien atau ibu ini Yang terpenting adalah mereka harus dapat edukasi dan informasi yang benar nih Terkadang timbulnya mitos-mitos seperti itu Biasanya mereka kurang informasi secara lengkap nih tentang efek samping Kemudian Kapan sih ini dikatakan tidak cocok Nah karena mereka kurang informasi seperti itu Sehingga muncullah mitos tadi yang Apa namanya seperti misalnya tidak nyaman Berhubungan ataukah ada perubahan berat badan Sebenarnya kalau misalnya sudah terinformasi secara lengkap dari awal Biasanya sih mereka cukup paham ya Tetap pada prinsipnya pemasangan kontrasepsi pasti akan ada efek sampingnya Nah efek samping seperti apa yang masih dikatakan dalam batas normal Atau efek samping yang bagaimana yang saya harus awareness Saya harus kembali lagi ke tempat fasilitas kesehatan Oh gitu ya Jadi kita juga perlu tahu ya tadi Ini batas normal atau udah nggak normal tadi ya dok ya Maksudnya yang masih batas normal tuh artinya kita masih Tubuh kita masih bisa mentolerir gitu ya Tapi kalau yang udah nggak bisa tuh artinya bagaimana Apakah maaf nih karena takutnya jadi apa resiko ke penyakit-penyakit lain Atau mungkin mengganggu siklus hormonalnya bener-bener yang dahsyat gitu ya Atau mungkin bisa apa sih gitu dok mengancamnya Mengancam bener nggak sih istilahnya gitu ya Apa ini jadi maksudnya disini yang nggak normal disini gitu Jadi contohnya pincere ini misalnya kayak pemakaian KB suntik misalnya ya Ya disitu tetap akan ada jadi efek samping dari pemakaian itu Pasien harus tahu nih dalam sekitar 3-6 bulan itu biasanya Proses memang dia seperti adaptasi ya dengan tubuh kita Jadi akan ada perubahan pola menstruasi Siklus heightnya ya Ya mungkin awalnya seperti spotting atau ya bercak-bercak ringan Bisa nanti sampai dengan dia kondisi tidak menstruasi sama sekali atau amenorrhea Nah biasanya memang kita berpatokan sekitar 3-6 bulan ya Itu masa penyesuaian KB tersebut terhadap tubuh kita Nah kapan dikatakan memang perdarahannya ini tidak normal Nah dia harus tahu nih jadi kalau misalnya memang perdarahannya banyak Atau mungkin normal sampai yang seperti sudah sering bolak-balik ganti pembalut Nah mungkin itu bisa dikatakan sudah tidak normal Tapi kalau misalnya sebatas flagnya agak panjang ya Atau perubahan sedikit itu masih bisa kita katakan normal dalam 3-6 bulan Nah setelah 6 bulan biasanya kita akan melakukan evaluasi lagi Dengan catatan memang tidak ada kelainan di organ Oh jadi ada periksa WIS juga dong Iya kita lihat kondisi mulut rahimnya juga rahimnya juga tidak masalah Dipastikan gitu ya Disingkirkan kemungkinan lainnya ya Disingkirkan kemungkinan lainnya ya Jadi memang dilihat juga nih Oh ini kalau misalnya masih masa-masa adaptasi tadi dokter bilang ya Terus juga perdarahan atau tadi spotting gitu ya Kalau yang memang sudah parah ya memang tadi sampai berganti Membalik berkali-kali gitu ya dok ya Sangat mengganggu kualitas hidupnya juga ya Karena dikit-dikit bolak-balik 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 gitu ya dok Tapi tergantung dari jenis dari ininya juga tadi ya dok ya Kontrasepsinya itu sendiri Nah ini untuk menentukan kira-kira aku cocok gak ya gitu ya Itu sebenarnya cara taunya ketika memang ketika sudah mencoba gitu ya Pasang terus gak taunya ternyata efeknya seperti itu Berarti gak cocok terus ganti Atau sebenarnya kita bisa tahu dari awalnya Jadi bukan mencegah ya istilahnya apa ya Paling gak tuh gak ada istilah yaudah ganti-ganti-ganti gitu Karena ngerasa gak nyaman akhirnya cari yang lebih baik lagi Atau bagaimana dok bisa gak dilihat dari awal nih konsul Aduh baiknya gimana ya enaknya gimana ya Mungkin disesuaikan dengan apa sih dok Apa faktor usianya atau faktor kesiapan ibunya Karena kan denger-dengar beginilah begitu lah Jadi bagaimana itu dokter Jadi kalau untuk pembelian kontrasepsi memang Kita harus melihat kondisi per pasien ya Jadi dengan catatan misalnya dia tidak ada riwayat penyakit Seperti apakah dia mengalami hipertensi Kemudian penyakit gula Apakah dia sedang menyusui atau tidak Kita berbicara dalam kondisi di luar itu tadi Pada prinsipnya sih memang kita harus melihat Memang kontrasepsi itu memang cocok-cocokan ya Jadi gak bisa nih kadangkan ada pasien Ibu saya pakenya ini Saya juga mau ini tapi kok saya gak cocok Memang kita gak bisa nih Memang mau tahunya cocok atau enggak Memang harus dicoba nih Dan memang dia memenuhi kriteria untuk kontrasepsi tersebut Jadi ada penilaian-penilaian juga gitu ya Tapi juga karena ibunya ini Oh kan sedarah nih atau keluarga Tapi kok aku cocok ibu enggak gitu ya Misalnya seperti itu gitu ya dok ya Bisa disamakan juga ya Tapi lebih ke fokusnya berarti ke profil resiko penyakit tadi ya dok ya Misalnya tadi ada penyakit sistemik atau metabolik gitu ya dok ya istilahnya Atau cancer misalnya seperti kanker payudara Kemudian yang paling sering kan pemasangan kontrasepsi Biasanya ibu habis melahirkan nih Saya sedang menyusui Nah itu juga harus kita pertimbangkan kondisi-kondisi seperti itu Oh karena khawatir pengaruh ke produksi asinya gitu ya dok ya Oh gitu Jadi sebenarnya Berarti kapan tuh ya Dia pada saat dipasang itu Apakah tadi saat dia masih menyusui atau enggak Atau mungkin lagi gak menyusui Ini akan tentunya beda ya pilihan-pilihannya Pilihannya iya Oh Tapi sebenarnya masing-masing tuh menawarkan keunggulan Atau mungkin tadi memang cocok-cocokan sih gitu ya Tapi bila dibandingkan gitu ya dok ya Jadi sebenarnya Mungkin mana sih yang lebih membawa banyak keuntungan barangkali Atau bahkan apa kerugian Karena khawatirnya kan tadi Lebih pengaruh ke perubahan siklus hormonalnya gitu ya Atau bagaimana Jadi kalau dibahas satu persatu tadi kan ada bentuk-bentuk Atau jenis jenisnya macam-macam nih dok Bagaimana itu Untuk ke efektifannya ya maksudnya ya Jadi kalau memang Kalau bicara mana yang paling efektif memang kontrasepsi tidak Yang harus diketahui ini adalah kontrasepsi itu tidak 100% mencegah kehamilan Bahkan yang sudah kontrasepsi mantap yang kita kenal biasa dengan MOI atau MOI pada pria Itu tetap juga ada kemungkinan untuk jadi kehamilan Tinggal kita memilih nih Kita tinggal memilih nih Mana yang paling efektif atau Ke efektifannya itu cukup tinggi untuk ketiga kehamilannya Kalau yang cukup efektif itu Antara lain seperti implant atau IUD Dia implant kurang lebih sekitar 0,8 sampai 1% Tapi itu kemungkinan untuk terjadi kehamilan ya Nah kalau implant sekitar 0,05% untuk terjadi kehamilan Seperti itu Jadi tidak ada 100% yang masih tidak hamil Kuasanya yang di atas Iya Karena kan kadang pasien saya sudah pasang ini tetap masih hamil juga Iya Apa sih istilahnya kebobolan lah Itu juga termasuk mitos juga tuh Jembol atau apa gitu ya Iya Saya sudah pasang KB kok masih masih hamil Itu juga mitos juga nih Harusnya saya nggak hamil Seperti itu Ini bukan bermaksud berbicara yang kurang nyaman atau apa ya Tapi memang ini yang terjadi di masyarakat tadi ya Mindsetnya seperti itu ya dok ya Cukup banyak Nah gitu ya Dok jadi sebenarnya gini Kalau dibahas lagi satu persatu Tadi kan ada yang KB yang hormonal Non hormonal gitu ya Atau permanen nggak permanen Tadi apa tuh maksudnya Jadi kalau ditekankan lagi nih dok gitu ya Jadi bedanya itu apa sih mungkin dibahas satu persatu ya doknya Terkait juga mitos-mitos yang ada dibalik dari masing-masing pilihan tersebut gitu dokter Kira-kira bagaimana nih Mulai dari mana dulu nih Paling seperti Ayudi ya Yang paling sering nih banyak mitosnya nih Kalau Ayudi tuh termasuk dia yang non hormonal Termasuk yang non hormonal Tapi ada juga memang Ayudi ada dua Ada yang dia tidak mengandung hormon Ada juga dia yang Ayudi yang mengandung hormon Banyak juga yang Ayudinya hilang Oh hilang banget Itu cukup banyak Kalau geser masih mending itu Tentu geser gitu kan Jadi pada prinsipnya Kemungkinan itu tetap ada Tapi yang terpenting adalah Kita harus tahu nih Kondisi yang seperti itu tuh apa sebabnya Pada prinsipnya kalau pasien rutin kontrol Maksudnya dia aware dengan kondisi Ayudinya Kemudian pemasangannya juga sesuai dengan masa berlakunya Kan ada masa berlakunya Nah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan bisa diminimalisir sih Dan biasanya jarang terjadi pada pasien yang memang rutin kontrol Kemudian pemakaiannya juga tertip ya sesuai dengan masa penggunaannya Oh itu Ayudi tuh yang spiral Yang spiral itu gitu ya dok Yang katanya ada juga yang gak berani karena sakit Saat pemasangannya Karena bentuknya itu kan Kalau dilihat gitu waktu belum dipasang Seolah-olah kok begini gitu ya dok ya Tapi ketika ada yang bilang Oh biasa aja kok gitu ya Jadi sebenarnya kalau bicara untuk persiapan pemasangan Alat kontrasepsi apapun Apapun itu pilihannya juga gitu ya dok ya Ini memang balik lagi ke kesiapan Fisik atau mentalnya si ibu itu tersebut ya dok ya Atau mungkin ada Riwayat trauma sebelumnya yang kita gak tahu Jadi mungkin pilihannya jadi gak mau yang itu Tapi kira-kira apa juga yang bisa menghambat Keberhasilan dari pemasangan kontrasepsi itu sendiri gitu ya dok ya Yang terpenting counseling ya di awal ya Jadi pada saat pasien datang mau melakukan pemasangan kontrasepsi Kita harus menjelaskan semua jenis kontrasepsi yang ada Dan cara pemasangannya bagaimana Kemudian efek sampingnya seperti apa Kapan dia harus kontrol kembali Kapan dia harus tahu kalau ini kondisi yang tidak baik Kondisi yang tidak baik? Maksudnya kondisi efek samping yang tidak diinginkan Yang dia harus segera kembali Seperti itu Yang terpenting memang counseling di awal Sebelum pemasangan dan pembelian kontrasepsi Oke, nah kalau untuk Oke deh nanti dibahas lagi lebih dalam ya Tapi selain IUD tadi ada yang implant juga Kalau implant ini sendiri yang tadi dipasang di Susuk tadi istilahnya Istilahnya emang seperti itu kan ya dok ya Nah itu biasanya kaitannya kemana Ini yang non kan ya mas Ini kalau implant maksudnya hormonal ya Oke Untuk pemasangannya kan dipasang di lengan bawah Di lengan atas bagian bawah dalam ya Nah kemudian dia ada dua batang atau stick seperti itu Nah itu kurang lebih pemasangan sampai sekitar 3 tahun Nah disitu ada hormonnya disitu Jadi cara bekerjanya dia setiap hari dikeluarkan tuh hormon Nanti kaitannya dengan untuk mencegah terjadinya pembuahan Oh begitu ya Di lengan tuh ya? Iya di lengan Efek kalau untuk mitosnya biasanya Karena dia hormon terkait dengan berat badan yang paling sering ya Dan flag flag ya Iya flag dan berat badan sih yang paling sering Oh kok jadi maaf jadi begini ya bentuknya jadi berubah banget gitu ya Dan itu memang harus diketahui dari awal Kalau mau membeli implant efek sampingnya yang paling sering memang ada perubahan berat badan Meskipun tidak semua ya Dan kemudian di awal-awal pemasangan yaitu tadi dia mungkin ada seperti spotting Atau agak sedikit perubahan-perubahan dari pola menstruasinya Dan itu yang harus tahu Jadi sebenarnya itu mungkin itu kondisi normal Cuma karena kekurang pahaman sehingga jatohnya jadi mitos ya Jadi terus cemas juga gitu ya Oke dokter kita tahan dulu sebentar Dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya Kita jeda dulu ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga Masih membahas seputar mitos dan fakta unik kontrasepsi Bersama dengan Dokter Dalri Nurfidina SPOG Beliau adalah Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Di Rumah Sakit Permata Depok Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com ya Dengan tema yaitu mitos dan fakta unik kontrasepsi Dan dokter dilanjutkan kembali ya Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang bisa dikatakan tepat gitu ya bagi sebagian orang nih Jadi bicara umum aja deh kalau begitu Untuk memasang alat kontrasepsi Artinya memang pilihan balik lagi ke masing-masing pasangan dong Tapi kan tetap aja ada timing yang bisa dikatakan ini pas gitu ya Jadi kurang lebih pada saat kapan sih efektifnya begitu dokter Oke jadi kalau untuk waktu pemasang kontrasepsi yang terpenting adalah Pastikan dia tidak sedang dalam kondisi hamil Ya jadi kalau memang yakin tidak hamil bisa dipasang kapan saja Cuman memang untuk memudahkan biasanya memang kebanyakan orang memasang pada saat menstruasi Karena kan memang yakin dia tidak hamil Jadi pada prinsipnya sih tidak dalam kondisi hamil Boleh dikonfirmasi dengan pemeriksaan tes kehamilan dulu sebelumnya Seperti itu Jadi kalau memang negatif baru bisa dilakukan pemasangan kontrasepsi kapan saja Oh jadi perhatikan siklusat juga dong ya Dok kalau misalnya lancar gitu ya Itu bisa kapan aja tiap bulan Maksudnya bulan apa aja bisa gitu ya Tapi kalau yang kan ada teman-teman kita juga yang jarang-jarang menstruasinya Walaupun sudah menikah ya dok ya kan Mungkin 2 bulan sekali 3 bulan sekali ada aja gitu ya Kalau yang sudah seperti itu tetap menunggu pada saat menstruasi ini aja Atau mungkin bisa coba yang kontrasepsi alami gitu barangkali ya Atau bagaimana dok Jadi ini kan perlu dibahas juga nih Singkat aja sih Untuk pemasangan Untuk pemasangannya sama sih Dia pastikan dengan kondisi tidak hamil Dan juga mungkin kita juga harus tahu ya Riwayat terakhir melakukan kontrak seksual berapa hari yang lalu Ingat-ingat Ya jadinya Ya itu karena kan yang dikhawatirkan pada saat Pemasangan kontrasepsi ternyata dalam kondisi hamil gitu kan Jadi kita harus tahu juga nih Satu pastikan tidak hamil dan kedua Riwayat kontrak seksual terjadi berapa hari sebelumnya seperti itu Dipastikan dulu USG dulu nih Berarti ya Jadi baik maupun siklusnya terlatar atau tidak Yang penting prinsipnya adalah tidak dalam kondisi hamil Emang resikonya apa dong Kalau ternyata tanpa diketahui gitu Ternyata eh hamil gitu ya Tapi sudah lanjur dipasang Ada apa yang kasusnya seperti itu Terus resikonya ke janin atau ke apa gitu barangkali Kalau di awal kehamilan resiko untuk terjadinya keguguran cukup besar ya Kalau misalnya memang tidak tahu Dia tidak tahu kalau memang ini kondisinya hamil Jadi resiko obat gitu ya Resiko keguguran kan udah jangan sampai deh Makanya dipastikan dulu di awal bener-bener ya dok Ya ini lagi hamil atau enggak Kalau enggak terus juga tadi sebaiknya pada saat lagi menstruasi Hari ke berapa dok mungkin kan siklus kan Tergantung untuk jenisnya sih Tergantung untuk jenis kontrasepsinya yang mau digunakan apa seperti itu Nah berarti kan tadi kan sudah bahas tuh yang ada implant Ada IUD atau spiral Nah kalau yang selanjutnya kan ada yang tadi masalah suntik ya Terus atau KB KB yang ditelentuh pil atau obat Yang diminum gitu ya Jadi nah ini kan beda-beda juga ya Tadi dokter bilang tergantung jenisnya juga gitu ya Jadi kalau kita bahas lagi nih kalau yang seputar suntik ataupun yang pil tadi gitu ya Ini mitos-mitos apa juga yang terkait dengan pilihan tersebut Mungkin bisa dilanjutkan kembali nih dok penjelasannya seperti apa nih Lebih detail lagi Jadi kalau misalnya suntik paling Kalau suntik itu kan terbagi menjadi dua ya Ada yang suntik satu bulan ada yang suntik tiga bulan Isinya juga berbeda Jadi kalau yang suntik satu bulan itu kan ada dua hormon di dalamnya Jadi memang biasanya pasien tetap akan menstruasi normal seperti biasanya Sedangkan kalau yang tiga bulan dia cuma berisi satu macam hormon saja Jadi efeknya biasanya di awal-awal seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bisa saja dia spotting atau perdarahan agak banyak Atau memanjang siklusnya Nah itu memang nanti dalam tiga sampai enam bulan yang dia akan melakukan penyesuaian Dan mungkin nantinya bisa sampai dengan tidak menstruasi selama penyuntikan Nah yang sering terjadi adalah biasanya pasien baru satu kali suntik Kan kemudian ada penyesuaian nih terhadap tubuh Kemudian perdaranya jadi banyak Nah biasanya mereka inisiatif penyetop sendiri tuh Yang seharusnya mereka suntik lagi kan Nah jadinya muncullah oh saya kalau suntik kok kayaknya perdaranya panjang ya Oh mindsetnya begitu ya Selain juga ada berat badan tentunya ya Walaupun sudah olahraga menurun kan tapi karena memang pengaruh dari itunya ya dok Tapi tidak semua ya Tidak semua ada yang KB Suntik juga nggak ada masalah dengan berat badannya Itu yang beruntung ya dok ya Tetap langsing gitu ya Itu yang suntik gitu ya Tapi selain berat badan mungkin keluhan-keluhan yang lain mungkin terkait dengan fisiknya itu sendiri nggak begitu masalah atau bagaimana Artinya selain kenaikan berat badan mungkin ke ada yang bilang apa sih macam-macam deh gitu ya Apa aroma atau apa itu nggak ya dok ya Mungkin lebih ke pendapat masing-masing orang aja Biasanya sih dua hal itu sih yang paling sering saya temuin ya biasanya ya Kalau iya diminum tadi ya pil gitu ya dok ya Ini kelemahannya atau keuntungannya atau apa barangkali Dan mitos juga yang terkait dengan KB pil ini sendiri Kalau untuk pil memang karena dia diminum setiap hari jadi memang harus tertip ya Ya dan apa namanya kelemahannya lupa biasanya Iya sih Lupa minum ya Itu ya Makanya dicatat atau Iya jadi Atau males atau ya segen atau bosen Oh nggak ya dok ya Itu juga menjadi salah satu faktor menuntukan pemilihan kontrasepsi nih Karena ada yang memang biasanya kan orang seringnya takut pada pemasangan IUD ya Jadi maunya sih mau pil aja Biasanya tapi harus konsekuen nih dengan minum setiap hari di waktu yang sama misalnya ke paginya Agak repot sih ya tapi ya Iya Jadi Ya memang kelemahannya memang lupa ya Tapi emang ada dampaknya nggak sih kalau misalnya aduh lupa sehari nih saking Apa ya sibuk nih hari weekend mungkin ada acara keluarga pergi seharian terus waduh kelupaan gitu ya Itu bagaimana efek-efek Maksudnya ada yang efek samping yang dikhawatirkan nggak atau mungkin jadi apa nih aku nggak tahu nih Jadi dokter bisa terangkan nggak Jadi kalau misalnya ya kalau misalnya lupa Kalau satu pil dia lupa begitu dia ingat harus-harus segera diminum meskipun memang nantinya ada meningkatkan resiko untuk terjadi kehamilan tetap ada ya Karena kan dia lupa nih jadi kapanpun dia ingat langsung-langsung diminum Kalau misalnya kadang ada juga saya lupa 2 pil 3 pil Kalau misalnya memang sudah di atas 3 pil memang sebaiknya dikonsultasikan Dan dipastikan juga memang kondisinya saat ini Apa namanya tidak dalam masa sebur atau tidak terjadi kehamilan seperti itu Karena memang nantinya meningkatkan untuk resiko kehamilan kan Kalau lupanya semakin banyak gitu Nah jadi sebaiknya memang dikonsultasikan juga Kalau misalnya lupanya sudah kebanyakan pil yang lupa Nah sebaiknya dikonsultasikan Tapi kalau misalnya satu pil yang lupa Sekapanpun dia ingat harus langsung dia minum Biasanya kan hari itu juga dia bisa ingat mungkin waktunya aja ya Harusnya dia minum pagi dia baru ingat malam misalnya Tapi nggak ada pengaruh ke berat badan atau tadi yang spotting adaptasi dawal Apa tetap aja secara umum atau bagaimana? Iya tetap itu biasanya kalau pil itu biasanya lebih kepada kayak mual juga atau muntah Jadi kalau misalnya biasanya kita harus edukasi juga nih Awal-awal ada juga kalau memang muntah Nanti bisa diulang lagi sih untuk diulang untuk peminuman pilnya Tapi kalau memang dia muncul lagi keluar seperti itu Berarti memang mungkin ditunda dulu untuk penggunaan pilnya Kemudian yang paling sering juga jerawat ya Iya karena kan ini masalah wanita pada umum berat badan dan jerawat Hormonal gitu ya dok ya Terus dok misalnya nih ya kan untuk evaluasi ya follow up lagi Terus ternyata ini aku mau tau nih cocok atau nggak sih dengan satu pilihan ini gitu ya Karena mungkin ngerasa nggak nyaman atau ngerasa bagaimana lah Tergantung dari keluhan masing-masing pasien ya si imunya ini gitu ya Terus ketika beralih lagi berarti adaptasi lagi gitu ya dok ya Ya itu akan pengaruh ke maksudnya ke kesehatan secara keseluruhan nggak sih Entah itu keseluruhan juga kelak nantinya Atau sebenarnya nggak sih nggak ada kekhawatiran ke arah situ Itu juga cuma pendapat-pendapat orang aja gitu barangkali seperti apa itu dokter? Kalau mau beralih lagi Beralih beralih Ya tidak ada maksudnya sama sih prinsipnya kan Karena tadi kan ditujuannya untuk mencegah kehamilan itu tadi ya Jadi kalau misalnya dampaknya ya baik lagi tergantung tadi jenis kontrasepsi Apa yang dipilihnya seperti itu Tapi kalau untuk kesehatan secara keseluruhan ya Dikembalikan lagi dia ada penyakit dasar apa sebelumnya Kalau kondisinya secara umum dalam batas normal maksudnya dia sehat Tidak ada penyakit penyerta biasanya tidak Dia hanya bersifat lokal ya seputar pencegah kehamilan saja Nah kalau untuk ibu-ibu yang menyusui nih itu KB yang cocok apa ya gitu ya Karena kan kekhawatirannya kan pengaruh ke produksi asi atau ke babynya nanti bagaimana nih gitu kan Jadi apa sih biasanya yang paling cocok untuk ibu menyusui gitu ya Nah ini juga yang cukup sering ya Jadi biasanya pada ibu-ibu yang menyusui kan memang ada metode untuk mencegah kehamilan dengan menyusui metode alami ya Nah yang perlu ditekankan disini adalah menyusui bisa sebagai salah satu metode kontrasepsi Dengan catatan dalam 6 bulan pertama dan si bayi ini memang eksklusif menyusui Nah yang sering juga terjadi adalah biasanya bayi di atas 6 bulan kan dia sudah makan Nah biasanya itu sudah tidak cukup efektif untuk mencegah kehamilan Nah yang mitos yang sering berada adalah biasanya pasien datang dok saya 8 bulan menyusui loh tapi kok saya hamil Nah itu yang baik lagi ya informasi di awal yang harus diberikan Nah kalau untuk pilihannya bisa tadi tuh selama 6 bulan dia memang eksklusif menyusui Itu bisa sebagai metode kontrasepsi juga Alami Ya alami ya kalau misalnya untuk pilihan lain bisa juga dengan penggunaan pil Pil yang dia yang berisi satu macam pil karena dia tidak mempengaruhi terhadap produsiasi Atau suntik juga bisa Itu aman tuh yang artinya nggak bayinya nanti ya aman lah ya gitu ya Ya aman yang biasanya kan yang kalau misalnya kontrasepsi kan yang hormonal kan mengandung 2 jenis macam hormon Nah kalau ini ada estrogennya biasanya dia akan mempengaruhi terhadap produksi asinya Jadi pilihannya yang hanya mengandung progesteron saja Jadi bisa seperti pil yang mini pil atau yang suntik yang 3 bulanan Atau kalau yang nggak mau hormonal nggak mau mempengaruhi dengan penggunaan IUD tadi Oke gitu sih jadi yang penting adalah edukasi di awal ya dok ya Tahu oh ini begini begitu gitu ya dok ya Terus jadi nanti nggak kaget dengan efek-efeknya juga gitu ya barangkali seperti itu ya dok ya Oke kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami Di dokterkeluarga.tv.gmail.com dengan format lengkap seperti di bawah ini Ada berapa pertanyaan nih? Ada 3 nih dokter ya Pertanyaan pertama dari Ibu Rima 29 tahun Depok Dokter saat ini saya sedang pakai KB suntik Kalau pakai IUD spiral seberapa efektif ya dokter? Karena saya sering dengar pakai spiral masih ada yang maaf kebobolan juga Oke dan khawatir berbahaya untuk janin Kalau hamil dalam kondisi ada spiral di dalam Tolong beri penjelasan ya dokter terima kasih Oh jadi kekhawatiran akan resiko peluang hamilnya tadi walaupun sudah dipasang gitu ya dok ya Oke jadi bagaimana itu tanggapannya dokter? Oke jadi yang sudah saya sampaikan tadi Jadi memang tidak ada satu pun metode kontrasepsi yang 100% mencegah kehamilan Termasuk IUD tadi dia sekitar 0,8 sampai 1% kemungkinan untuk terjadi kehamilan Jadi kalau misalnya dia kondisi hamil berarti kemungkinan dia termasuk golongan yang 1% itu tadi ya Sehingga memang tetap ada kemungkinan untuk hamil tetap ada pada pemasangan IUD Nah bagaimana mencegahnya agar pada pemakaian IUD dia tidak terjadi kehamilan bisa dengan memang rutin kontrol ya yang dianyurkan Jadi kadang pasien biasanya sudah tidak ada keluhan biasanya tidak mau kontrol biasanya gitu Jadi tidak ada keluhan tetap sebaiknya pastikan nih IUD nya memang masih pada lokasinya Atau kalau misalnya kita bisa juga lihat dari benangnya memang masih ada Berarti kan kondisinya memang masih baik Kemudian tadi jangka waktu pemakaiannya Seperti itu Mungkin ya ini balik lagi ya dokter kait mitos-mitos yang beredar tadi ya terkait IUD atau spiralti Berarti gak sih tadi lokasinya kan bisa geser dengan perempuan nih suka diurut atau pijet atau apa Itu kan sering ditanyakan juga ya kalau geser nanti bagaimana atau tadi hilang tadi ya itu sebenarnya Bener gak sih seperti itu atau ya itu cuma omongan orang aja gitu jadi bagaimana itu tangkapan dokter kok hilang sih gitu Biasanya kalau misalnya ini kalau yang hilang tadi ya bisa saja sih biasanya pada saat dia menstruasi dia ikut keluar bisa saja Iya kalau misalnya dia bergeser ya memang kan apa namanya ada pada saat ada alat di dalam rahim kan tetap ada kontrasi maka Biasanya kadang terasa kram seperti itu jadi biasanya ada perubahan posisi makanya memang perlunya evaluasi atau follow up ya untuk melihat Itu berapa bulan sekali dok? Kalau misalnya di awal biasanya sih dari pemasangan biasa kita satu bulan dari pemasangan ya untuk evaluasi awal Tapi kalau misalnya sudah berlanjut biasanya pengen minimal satu tahun sekali untuk melakukan pengecekan terhadap ayudinya Kalau tidak ada keluhan Kalau gak ada keluhan oke oke Oh udah cukup jelas ya untuk Ibu Rima ya Sekarang untuk Ibu Ida nih dokter saya sudah menikah satu tahun Belum dikaruniai anak dokter Awal menikah saya ikut program KB suntik satu bulan saja kemudian langsung lepas nih Tapi sampai sekarang belum hamil gitu sedangkan melat badan saya terus-terusan naik nih Terima kasih gitu jadi maksudnya anggapannya kali ya Jadi udah satu tahun belum dikaruniai anak waktu awal menikah sempat KB suntik satu bulan aja terus stop Tapi kok sebelas bulan ini mungkin mencoba rutin berhubungan juga dengan pasangan Tapi belum maaf belum dikaruniai buah hati Jadi apa nih yang perlu dicari tahu apakah ada kaitannya ke rewet sebelumnya Atau mungkin perlu dicari tahu lagi sumber-sumber yang lain juga ya dok ya Oke dan berat badan keluhannya tadi terus bertambah gitu ya Bagaimana? Oke kalau untuk satu tahun sudah menikah belum dan pemakaian ID juga eh eh maaf pemakaian KB suntik Supaya suntik di awal nikah katanya satu bulan Masa sih yang kita harus tahu nih setelah KB-nya dilepas bagaimana dengan siklus menstruasinya Kalau memang siklusnya normal tidak ada masalah Biasanya sudah tidak ada efek dari penggunaan KB suntik tadi di awal Nah kalau memang satu tahun belum menikah memang harus pelacakan nih Belum punya keturunan Iya belum punya keturunan ya Harus perlu pelacakan nih ada masalah kah dari faktor istri atau dari faktor suami seperti itu Dan kalau untuk kenaikan berat badan Kalau kecuali memang pemakaiannya dalam jangka waktu lama bisa ya Tapi kalau misalnya untuk satu bulan satu kali pemakaian atau satu bulan saja Biasanya dia jarang menyebabkan menjadi penyebab dari kenaikan berat badan Mungkin ada faktor lain ya Ini kan itu 11 bulan yang lalu lah ibaratnya gitu ya Mungkin ada faktor yang lain yang perlu dicari tahu juga Terkait juga masalah tadi kalau mau dicari tahu juga ini kenapa Apa ya dari pihak istrinya atau pihak suaminya gitu kan Artinya kedua belah pihak juga perlu dicek juga ya Karena kan Masalah infertilitas Iya terkait kesuburan ditanyakan ya Kurang lebih seperti itu Tapi dong secara umum ketika pada saat kita nih pasang nih si alat kontrasepsi ini Terus kemudian memutuskan untuk dilepas Karena mau menambah momongan gitu ya barangkali Atau udah siap punya baby gitu ya Mau program gitu ya dok ya Ini memang harus ada adaptasi juga ya dok Ketika baru dicopot gitu ya dok ya Adaptasi lagi sampai siklusaitnya ini dikatakan teratur lagi gitu ya dok ya Atau bagaimana tergantung dari jenis-jenis alat kontrasepsi itu sendiri dok Maksudnya untuk terjadi, untuk kembali lagi dia bisa hamil Iya dilepas terus iya untuk mancing lagi dia hamil lagi gitu dong Adaptasinya Jadi kan kalau dengan pemakaian kontrasepsi itu kan biasanya memang ada Kalau yang selain kabir suntik 1-3 bulan tadi ya Biasanya kan tetap terjadi siklus menstruasi yang seperti biasa Jadi sebenarnya setiap bulan juga terjadi pembuahan Atau memang memang dicegah nih memang prosesnya Jadi begitu dilepas bisa saja Langsung pada siklus berikutnya terjadi pembuahan Kemungkinan untuk terjadi hamil bisa saja Atau memang balik lagi ya kondisi tertentu yang memang mungkin 1 tahun dilepas belum terjadi kehamilan bisa juga Tapi Iya kan sering denger tuh kayak gitu Tapi tetap kemungkinan tercepat begitu dilepas pada siklus berikutnya untuk hamil masih tetap ada Oh itu mah tergantung dari individunya juga ya dok ya Tapi untuk intinya gak menjadi masalah ketika dicopot sekarang bulan berikutnya Iya yang ditakutin kan jadi gak bisa hamil ya Oh gitu ya Oh jadi sebenarnya gak tergantung dari individu masing-masing ya Istilahnya seperti itu ya Oke Pertanyaan selanjutnya nih Dari Kartika sekarang Ibu Kartika dari Jakarta Dokter sejak pakai KB implant ada bercak-bercak katanya Berwarna hitam kecoklatan yang timbul Seperti tai lalat di area tangan Apakah gejala tersebut menandakan bahwa saya tidak cocok dengan jenis KB tersebut ya Oh kekulit gitu ya Oh kekulit ya Pecak-pecak hitam, kecoklatan, KB implant yang tadi di lengan Yang muncul bercaknya di tangan atau Di tangan tadi ya Seperti tai lalat katanya Apakah gejala tersebut menandakan bahwa saya tidak cocok dengan jenis KB tersebut ya Artinya kekulit nih gitu Oh bukan terhadap siklusnya ya Enggak, iya kekulit jadi ada seperti bercak-bercak hitam kecoklatan gitu ya Seperti tai lalat katanya Ini mungkin konsul ke dokter kulit kali ya Untuk lebih detailnya lagi Iya, iya Tapi tanggapan aja kaitannya benar gak sih ada seperti itu doang? Yang ditakutin tidak, apakah ini cocok atau tidak ya Cocok apa enggak sih Kok ada efek-efek ke kulit seperti itu gitu ya Iya memang harus dikonfirmasi dulu nih Maksudnya bercak hitamnya seperti apa memang harus dilihat langsung ya Enggak lihat juga kita ya, gak ada fotonya Kalau misalnya untuk masalah dengan penggunaan KB-nya Kalau memang tidak ada masalah dengan perubahan siklus menstruasinya Tidak ada spotting yang, apa, perdarahan yang banyak Kalau mulusnya sih tidak ada masalah ya Tapi memang harus dipastikan juga tuh Yang di lengan itu seperti apa bentuknya Apakah ada penonjulan atau tidak Tapi kalau misalnya dari siklus menstruasinya tidak ada masalah Bisa dilanjutkan sih untuk penonton Oh gitu ya Mungkin kalau untuk mungkin gak risik kalian soal penampilan atau apa Ke dokter kulit kalian Iya, iya Maksudnya apa, iya ini pengaruh ke hormona Maksudnya jadi ke kulit gitu kan Siapa tahu gitu ya dok ya Tapi kalau dari objin sih sudut pandangnya Selagi itu gak mengganggu siklus height Atau spotting tadi Spotting yang berkepanjangan ya Iya berkepanjangan ya Gak apa-apa berarti cocok-cocok aja Coba aja diterusin ya Kecuali memang mungkin dia mau beralih gitu ya dok ya Oke deh seperti itu dokter Jadi sebenarnya untuk bahan evaluasi Setiap perempuan nih dok Dia tahu ini cocok atau enggaknya Berarti sebenarnya bagaimana sih dok gitu kan Apakah dilihat dari dua poin tadi Atau mungkin ada tambahan-tambahan gejala lain dok Yang barangkali saya jadi Apa nih kok saya jadi ngerasa gak nyaman ya Atau mungkin ngerasa tadi ada yang mua lah atau apa gitu ya Sebenarnya lebih ke keluhan fisik yang perlu dievaluasi lagi Apa nih dok tambahannya dok kira-kira Yang menandakan bahwa Oh jalan-jalan gak cocok nih gitu ya Dan mungkin perlu KB yang lain gitu bentuknya Kalau jadi biasanya Biasanya kita pakai paramet 6 bulan ya 3-6 bulan Maksudnya kita mengatakan memang Itu proses penyusoyan untuk pemasangan kontrasepsi Setelah 6 bulan biasanya dia akan kembali Baik dari siklusnya Kemudian keluhan-keluhan Kalau seperti IUD kan biasanya juga ada keluhan keram perut Terus kemudian keputihan biasanya Nah itu yang Kalau misalnya Setelah 6 bulan pemakaian Dia sudah merasa siklusnya sudah membaik Kemudian keramil sudah hilang Kemudian Berat badan Kalau berat badan memang juga gak selesai buat sebagai parameter ya Cuman ya itu tadi bisa dikatakan Dia oke sih untuk bisa dilanjutkan pemasangan kontrasepsi tersebut Ada gak sih kemungkinan ternyata karena gak cocok Terus jadi memperberat kondisi penyakit yang mungkin dia punya gitu ya Atau mungkin jadi resiko ke masalah kesehatan lainnya gitu ya Yang mungkin gak di lokal sih Tapi mempengaruhi organ lain gitu ya doknya Sehingga ini memang perlu dikonsultasikan juga ke dokter yang bersangkutan Sehingga OPGIN pun juga artinya kerjasama dengan tim dong gitu kan Gak cuma di OPGINnya aja Tapi oh kira-kira mungkin dia punya penyakit apa tadi Jadi ke penyakit dalam juga Iya gitu ya Jadi secara menyeluruhnya juga seperti apa begitu ya dok ya Kira-kira bagaimana itu dokter dalam satu tim itu? Ya contohnya kalau misalnya seperti hipertensi atau obesitas Biasanya memang kita tidak sarankan kalau untuk pemakaian untuk yang hormonal ya suntik Terutama suntik atau implant seperti itu Karena tidak dengan kondisi itu pun Satu sudah ada resiko untuk tadi peningkatan berat badan Dan kemudian pengpengaruh juga terhadap sistemiknya ya Apalagi dia sudah ada riwayat hipertensi Obesitas Ditakutkan nanti akan memperberat kondisinya seperti itu Jadi memang memang ada Ada memang diagram yang sudah Bisa nih Jadi misalnya kita punya kondisi penyakit ini Ini cocoknya dengan kontrasen siapa itu Oh jadi ada bagan gitu ya dok Iya Penyakit sistemik apa yang dimilikinya Ya seperti itu Oh gitu deh Baik dokter kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekali News Callsing Statement dari Dokter ya Baiklah Wirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga Masih bersama dengan Dokter Dalri Nurfidina SPOG Beliau adalah Dokter Spatialis Kebidanan dan Kandungan di Rumah Sakit Permata Depok Masih membahas seputar mitos dan fakta unik kontrasepsi Dan dokter dilanjutkan kembali ya Jadi pertanyaan yang sebelum closing statement nih gitu ya Jadi sebenarnya untuk persiapan ya Atau langkah-langkah awal gitu ya Biar kita dapat gambaran nih buat pasangan yang sudah menikah Atau yang tadi ingin pasang kontrasepsi nih istrinya gitu ya Jadi barangkali Apa sih yang perlu dipersiapkan baik itu dari segi fisik Ataupun mental gitu ya Memang sih nanti kan ya di rumah sakit atau di dokternya juga kan pasti dijelaskan secara bertahap sih gitu ya Tapi supaya kita dapat gambaran alurnya ini seperti apa Mungkin counselingnya juga bagaimana di awal Sampai kemudian mantap nih memutuskan Oh yaudah pakai ini saja Karena saya sudah yakin Mungkin juga siap dengan resikonya juga Terus juga kurang lebih juga Nanti diskusinya juga jauh lebih terarah gitu ya Kalau kita juga sudah mengantongi Tadi informasi yang akurat tentunya Jadi apa tuh step by stepnya dokter Oke jadi untuk awal Yang terpenting ada counseling ya Jadi kita harus menanyakan kepada pasien Kemudian dia tujuannya untuk apa nih Untuk menunda kehamilan Atau untuk mencegah kehamilan Dalam artian Biasanya nih anaknya satu atau dua gitu ya Kemudian yang Atau memang dia sudah tidak ingin hamil lagi Mau dikasih jarak atau apa Iya jarakan ya Jadi biasanya anaknya masih kurang dari dua Atau Kak dia memang sudah Saya sudah tidak pengen hamil lagi nih Nah itu Yang terpenting disitu Jadi kita harus tahu nih tujuan Dia untuk menggunakan kontrasepsi itu apa Kemudian kalau untuk Tetap kita harus melakukan pemeriksaan ya Jadi satu Kita melihat dari kondisi Tetap keseluruhan harus kita periksa Jadi Payudaranya bagaimana Apakah ada cancer ke arah payudara Kemudian Mulut rahimnya bagaimana Organ Kandungan ginekologinya seperti apa Apakah ada Infeksi Penyakit menular Kemudian Pemeriksaan laboratorium Juga harus dilakukan ya Kemudian Tanda-tanda vital Seperti hipertensi Apa Tekanan darah Seperti Jadi memang Harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan Jadi Untuk memastikan memang Apa yang dia inginkan Sesuai dengan kondisi Tubuhnya dia nantinya Seperti itu Oh Jadi intinya Kalaupun ternyata Ada masalah gitu ya dok ya Itu harus diobati dulu secara tuntas Atau itu artinya jadi Bagaimana sifatnya jadi menghambat pemasangan Jadi ditunda dulu nih Si pemasangan Alat kontrasepsinya ini Karena ada mungkin penyakit yang lebih urgent Yang perlu diobatin dulu Sampai tuntas Yang lebih Istilahnya mengancam Atau lebih diutamakan gitu ya Jadi Maksudnya itu bagaimana sih dok Apa mungkin Bisa sambil jalan Pengobatan Ya pasang aja Atau bagaimana itu sifatnya Biasanya kita akan Arahkan untuk mencari alternatif Kontrasepsi yang lain Oh Seperti itu Jadi maksudnya kan memang ada Kontrasepsi Misalnya memang dia tidak ada penyakit Seperti sistemik Cardiofaskuler Kemudian obesitas Atau sebagainya Jadi Kalau memang dia masuk seperti itu Kita bisa arahkan Metode-metode kontrasepsi yang lain Seperti itu Jadi Sambil dia juga Mengontrol untuk penyakitnya Jika memang Pilihannya tidak sesuai dengan kondisinya Kita arahkan Kita memberikan pilihan Metode kontrasepsi yang lain Seperti itu Oke dan juga bagaimana dengan dukungan pasangan ya dok ya Karena kan ini kan Biar bagaimanapun pasangan Artinya suami disini juga Perlu pemahaman yang Atau tadi menyatukan persepsi juga Iya Dengan pasangan dengan istrinya Karena kan Jangan sampai nanti Info yang didapet berbeda-beda Terus Jadi Apa ya Jadi menghambat Kedepannya nanti seperti apa gitu ya Artinya Supaya kita jangan percaya Dengan Mudah percaya dengan mitos-mitos Yang sudah terlanjur beredar gitu ya Jadi pada saat pemasangan Barangkali Penampingan dari Pasangan Ataupun dukungan dari Keluarga Barangkali seperti apa disini sifatnya Ya memang sebaiknya pada saat Pemilihan dan Pemilihan kontrasepsi Dan mungkin Dianjurkan dengan pemasangan Memang sebaiknya Suami istri juga Ikut hadir ya Karena Ini kan kaitannya juga Untuk Kedua belah pihak Jadi memang Memang pada Kenyataannya seringnya pada saat Pemilihan dan pemasangan itu memang Si Wanita saja nih yang datang Seperti itu Padahal sebenarnya Informasi ini Harus kita berikan kepada Kedua belah pihak Jadi memang sebaiknya Dukungan suami dengan Dengan tanda Dia juga ikut hadir Menemani pada saat Counseling tadi Dan pemilihan Ini juga memang Penting sekali ya Kalau menurut saya Dan biasanya pada saat Counseling itu ya dok Pasti akan dipaparkan ya dok Lagi sebenarnya tergantung dari orangnya juga Gitu ya dok Kalau dia ternyata cocoknya ini Tapi dia memilih yang lain Bagaimana gitu Jadi sebenarnya itu kan tergantung dari orangnya juga Bagaimana tuh sebetulnya dok Untuk arahannya sih sebetulnya Biasanya Ngerasa tidak cocok atau tidak nyaman Kalau Setelah di Biasanya karena belum pernah mencoba ya Jadi lebih kepada Biasanya sih dengar cerita orang Yang satu orang tidak cocok Jadi seperti disimpulkan Apalagi orang-orang terdekat tuh Ya ya Mungkin kasusnya cuma satu gitu Tapi Menurutnya cukup Jadi biasanya Tertanam gitu Ya jadi memang Dulu tadi counseling Kita melakukan pemilihan secara keseluruhan Memang juga kita harus Paparkan nih Kalau memang dia belum punya pilihan Atau mungkin Dia sudah punya pilihan Sebaiknya memang kita Tunjukkan nih Semua macam kontrasepsi yang ada Alatnya seperti apa Kemudian cara pemasangannya Bagaimana Seperti itu Jadi biasanya sih akan ada Perdebaran mungkin Dia lebih yakin Atau yang tadinya dia takut Jadi lebih Bener Lebih mantap ya Biasanya seperti itu Jadi mengurangi ketidakpastian Dengan mencari informasi yang akurat gitu ya Jangan mudah percaya begitu saja dengan Ya mitos-mitos yang beredar Terus ya udah di yakini Terus jadi malah Jadi tertanam malah jadi cemas duluan gitu ya Dan memang harus dikonfirmasi dengan tenaga kesehatan ya Kalau misalnya mendengar mitos Mungkin dia ingin Tapi mendengar kabar seperti ini ya Harus dikonfirmasi dan harus dipastikan dengan tenaga kesehatan siapa saja Oke Kurang lebih seperti itu sih gitu Dokter jadi karena waktunya terbatas kan Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan nih mengenai tema hari ini begitu ya Terutama mengenai Tadi nih supaya kita Para ibu di luar sana gitu Yang ingin gitu ya Ingin pasang alat kontrasepsi Itu jadi yakin Terus juga Tapi yakin Karena sebelumnya sudah ini ya dok ya Punya pegangan ilmu yang akurat Yang tepat tadi ya Sumbernya juga tentunya harus yang dipercaya Kalau baca-baca dari internet barangkali Tapi yang memang untuk pastinya kan Langsung dari dokter seperti apa Jadi kesimpulannya nih dokter mungkin tipsnya juga kepada Khususnya ibu-ibu di luar sana yang sedang menonton program dokter keluarga ini Terima kasih silahkan dokter Baik Jadi kalau misalnya memang kontrasepsi kan memang banyak sekali ya jenis dan macamnya Jadi untuk pemilihan dan pemasangan kontrasepsi ini memang sebaiknya harus dikonsultasikan dulu Jadi yang terpenting juga counseling ya Dan jadi informasi ini memang harus tahu dulu nih di awal sebelum pemasangan Jadi baik itu dari jenis kontrasepsi apa yang mau dipilih Kemudian bagaimana cara pemasangannya Dan yang terpenting adalah efek sampingnya nih Jadi yang kadang menimbulkan keraguan setelah dipasang nih ya Jadi yang terpenting adalah seperti itu Jadi konsultasikan dan dapatkan informasi sebanyak mungkin nih sebelum dipasang Setelah yakin baru lakukan pemasangan Siap dengan tadi efek itu Iya dan tahu nih jadinya efek samping yang masih dikatakan normal atau masih baik itu seperti apa Atau efek samping yang saya harus segera kembali lagi dalam waktu dekat itu yang seperti apa Oke terima kasih dokter telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak Sukses dan berkasal untuk dokter dan ilmu dokter ya Terima kasih Baiklah pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ning Tias beserta suruh kriam tugas mohon undur diri dari hadapan anda Terima kasih dan sampai jumpa Sampai Terima kasih